Selamat malam Shalom Bapak Ibu setelah sekalian Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Sebenarnya yang Tuhan inginkan itu Bukan persembahan uang dari kita Bukan juga korban-korban bakaran Dan apapun bentuknya Yang terutama Tuhan inginkan adalah Supaya kita memiliki belas kasihan terhadap sesama Karena natur daripada Allah itu adalah kasih Maka kita pun harus memiliki natur kasih Sebagai manusia Seseorang yang tidak memiliki belas kasihan Maka ia pasti ditolak oleh Tuhan Meskipun ia membayar persepuluhan Janji iman, buah sulung, korban bakaran Bahkan Kalaupun ia mempersembahkan seluruh tubuhnya dengan membakar dirinya Itu pun tidak ada artinya sama sekali Jika dia tidak memiliki kasih Jika dia tidak memiliki kasih Nah coba malam ini Kita renungkan bagaimana dengan kita Apakah kita selama ini mengasihi Tidak perlu jauh-jauh deh Coba tanya pada diri sendiri Apakah selama ini Aku sudah mengasihi orang yang dekat Kepada aku Pasangan hidup Orang tua Anak Saudara-saudara kita Bahkan teman-teman kita Saudara sekalian Sebenarnya banyak orang akan binasa Sebab Dari caranya hidup saja Bagaimana ia memperlakukan sesamanya Memperlakukan orang tuanya Gurunya Gembalanya Bagaimana seorang Gembala Memperlakukan jemaatnya Akan terlihat Apakah kita memiliki belas kasihan atau tidak Itulah sebabnya Alkitab berkata Yang terbesar adalah kasih Artinya yang paling penting adalah kasih Orang tidak membayar persepuluhan tidak masalah Kalau memang ia ekonominya terbatas Tetapi kalau ia tidak memiliki kasih Maka ia pasti binasa Itulah sebabnya malam ini Kita diingatkan Bahwa yang diinginkan Tuhan bukan persembahan yang bentuknya uang Hewan Dan lain-lain Tetapi belas kasihan Terhadap sesama Mengasihi Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat